Pertama, ratusan orang turun ke jalan-jalan di Turki menyerukan protes terhadap serangan militer Israel di jalur Gaza. Aksi unjuk rasa ini dilakukan usai sholat subuh untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Protes ini bukan pertama kalinya digelar. Sebelumnya, aksi serupa kerap digelar di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam ini. Demonstrasi kali ini digelar di tengah perayaan Hari Idul Fitri yang menandai akhir bulan Ramadan. Dalam tiga hari terakhir, babak terbaru pertempuran antara dua negara yang telah lama bertikai, Israel dan Palestina, telah menyerupai bahkan melebihi perang 50 hari di tahun 2014. Jumlah korban tewas kian melonjak. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut korban tewas di Gaza saat ini telah mencapai 69 orang, termasuk 16 anak-anak dan 6 wanita. Sementara di Israel, 7 orang tewas, termasuk di antaranya seorang bocah berusia 6 tahun, yang terluka dalam serangan roket Hamas.